Di awal kan Aki pernah ngomong Aki ya bahwa Jawa Kandil ini tahun 2021 dia itu mulai perjalanan, dia mengelilingi pulau Jawa Aki. Iya. Bener Aki ya? Kalau yang seandainya persepsi saya itu bukan macan putih yang ngedamping. Apa tuh Aki? Macan putih sebenarnya sih loka, kajian ya. Karena untuk menemukan macan putih disini, dia harus membersihkan diri. Sebenarnya sih ada tokoh disini yang memang pribadi gue ini gue lihat orang yang memang mempunyai karismatik yang tinggi. Jadi ada sesuatu keistimewaan yang ada di badannya Jawa Kandil ini yang memang orang lain gak punya. Banyak musafir, ratusan mungkin ya. Tapi kenapa yang berkarisma atau tersorot itu dia? Karena ada karismatik yang berbeda dengan musafir-musafir lain. Jadi yang ngedampingin dia ini semacam kayak terah raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentara yang kita mau bahas ini Aki, video sebelumnya kan Aki sempat ngebahas sosok yang namanya Joko Kendili. Bener Aki ya? Itu sama Dede ya Aki ya? Sama Dede. Cuman nih banyak nih Aki, di kolom komentar kita yang menanyakan, coba dong lebih dalam lagi buat Aki Seno untuk ngebahas si Joko Kendili tersebut. Ya kan? Karena banyak juga pada zaman sekarang ini Aki ya, bisa dibilang si Joko Kendili ini dibilang OGDJ. Iya kan ya? Karena mereka nggak tahu keilmuan nih Aki ya, yang pada bilang seperti itu. Nah makanya kita di sini buat teman-teman Jatantara, kita mau bongkar lagi nih. Kita mau bahas lagi secara mendalam dan pandangan Kiseno tentang si Joko Kendili ini seperti apa gitu loh. Di awal kan Aki pernah ngomong Kiseno ya, bahwa Joko Kendili ini tahun 2021 dia itu mulai perjalanan, dia mengelilingi pulau Jawa Aki. Iya. Bener Aki ya? Nah itu di sini banyak juga yang ngomong katanya si Joko Kendili ini ditemenin atau dikhodamin sama macan putih. Iya. Itu bener nggak Aki? Kalau yang seandainya persepsi saya itu bukan macan putih yang ngedamping. Apa tuh Aki? Macan putih sebenarnya si lo kajian ya, karena untuk menemukan macan putih di sini, dia harus membersihkan diri. Macan putih di sini artinya sesuatu hal, macan lodaya ini punggawa ataupun keleluhuran yang suci. Jadi untuk mendapatkan kesucian itu, dia harus mengelilingi tanah Jawa dengan menjalankan laku lampas spiritual. Jadi lelaku di sini yang ditugaskan ini ya memang dia harus jalan. Di jalan di sini, kalau misalkan macan di sini kan nggak ada macan yang pakai kendaraan. Jadi dia harus mengikuti laku lampahnya seperti apa yang diinginkan gitu. Karena dia ingin banget gitu ya, pengen banget dia didampingi dengan lodaya. Si macan putih ini. Si macan putih. Jadi lodaya ini bahasa Sunda. Bahasa apa? Bahasa Sunda. Bahasa ya bisa dibilang Jawa Barat lah. Siliwangi. Siliwangi ya, si macan putih ini. Oh jadi dia pendampingnya itu si lodaya ini, kodamnya ini. Cuman dia memang untuk menyatukan si kodam tersebut, dia harus melakukan perjalanan ini. Harus melakukan perjalanan ini gitu. Jadi kalau yang dilihat pendamping dari Jawa Kendil itu, sebenarnya sih ada tokoh di sini yang memang pribadi gue ini gue lihat orang yang memang mempunyai karismatik yang tinggi. Karismatik yang tinggi, punya kewibawaan yang tinggi. Jadi yang mendampingin dia ini semacam kayak terah raja. Kok bisa gitu. Kita lihat Jawa Kendil kan biasa aja fisiknya kan. Tapi semua orang itu mencari dia sekarang. Jadi ada sesuatu keistimewaan yang ada di badannya Jawa Kendil ini yang memang orang lain gak punya. Banyak musafir. Kelakusan mungkin ya. Tapi kenapa yang berkarisma atau tersorot itu dia? Karena ada karismatik yang berbeda dengan musafir-musafir lain. Karena dia didampingi sama yang si raja ini. Jadi kalau misalkan perjalanan spiritual itu, bagaimana pendamping ataupun yang nge-backup badannya dia. Kayak Aki kan juga berkarisma nih Aki nih. Kalau saya lihat nih teman-teman ya. Barang karisma-karisma. Ya kan? Sekarang gini Ki. Seandainya Aki kan juga bisa dibilang orang yang berkecimpung di dunia spiritual. Enggak menutup kemungkinan juga dong seandainya Aki nanti sama guru mursitnya Aki. Oke. Kiseno kamu harus jalan atau melakukan ritual seperti kayak si Joko Kendil itu. Itu bisa nolak gak gitu Ki? Kalau untuk kita perintah gak bisa nolak. Karena dulu gue pernah menjalankan laku gitu. Lelaku ya. Jadi gue jalan ini ke semua gunung udah gue samperin. Termasuk di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu udah gue lewatin semua. Dan gue itu tiap minggu itu pasti jalan ritual buat diara. Jadi diara di sini ini udah kemana-mana deh. Udah kayak Petilasan Prabu Siliwangi, Kerajaan Sumedang itu ada juga Raja Tajimalela, terus juga Pangeran Sugi, terus di Blitar ke Soekarno, sampai ke Bali itu ke tempat ada satu pemakaman yang di situ itu dia pendiri ataupun dia menjalankan agama muslim pertama itu di Bali. Namanya Siti Khadija. Bukan istri Nabi bukan kah? Bukan. Cuma namanya aja Siti Khadija. Dia anak seorang Raja. Dan dia wanita atau manusia pertama yang memeluk agama Islam di Bali. Di Bali. Karena mayoritas Bali itu kan Hindu ya gitu ya. Terus ada juga gue udah ke Padang ke Seh Burhanuddin dan Angku Saleh gitu. Di daerah Pariyaman. Jadi udah kemana-mana. Karena kalau seandainya laku-laku yang misalkan gue bisa sangkutin dengan Jawa Kendil, makanya gue bilang dia itu benar, gue mengalami hal itu. Bedanya dia harus fisiknya yang jalan. Kalau gue dulu kan memang laku ya pakai kendaraan gitu. Karena tiap minggu udah harus ngelilingi Indonesia. Bukan hanya mengelilingi Tanah Jawa ya Indonesia gitu. Udah kemana-mana. Dan itu budget pasti ada aja kayak ya? Rezeki mah. Ada aja. Kan emang udah-udah bisa dibilang, ya sampai saya undang, insya Allah Rezeki bakal ngikutin gitu kali ya. Yang penting kitanya yakin dan ini aja ya. Nah ini menurut Kisiana, sampai kapan sih si Joko Kendil ini akan mengakhiri perjalanan musafirnya dia? Ini kan dari tahun 2001 nih. Sekarang udah tahun 2022. Kurang lebih sekitar 21 tahun dia udah berjalan. Bener dong? 2001 sampai 2025. Enggak, dia kan sampai sekarang-sekanan 2022 nih. Ya kan berarti udah hampir kurang lebih sekitar 21 tahun dong. Nah dia kira-kira sama, ah makini kira-kira sampai kapan sih dia mengakhiri perjalanannya dia ini? Kalau menurut dia kan sampai 2025. Tapi kalau prediksi yang memang gue lihat ini, sampai 2024. 2024? 2024 sampai nanti ada pemilu, pemilihan presiden itu. Jadi disitu dia tujuan utama dia ini sebenarnya dilaku menjalankan spiritual ini, dia ingin menyatukan, kembali ke zaman dulu itu menyatukan usantara. Seperti pati gajah mada? Ya. Dia menghersi, ya. Ini manusia akur dan yang dilihat itu memang bakal banyak musibah untuk kedepannya ya. Karena ada contohnya dari sekarang pun kita bisa dibilang banyak balaknya juga kayak. Ya sekarang udah mulai. Udah mulai sekarang. Jadi artinya ya, kita janganlah kita ngejudge orang yang lagi laku-laku spiritual gitu. Karena dia punya tujuan yang baik, tujuan yang mulia. Kalau kita diperintah ataupun diharuskan menjalankan spiritual seperti itu, gak bakal mampu deh. Benar, benar. Terus orang yang misalkan dia menjalankan ritual, dia menjalankan puasa, janganlah kita hujat, kita bilang ini sesat atau apa segala macam, jangan. Karena pasti dia punya tujuan yang memang untuk kebaikan. Benar. Jadi banyak juga kan di netizen kita nih yang nyinyir masalah. Kayak karena kemarin belum lama juga sempat ada yang, ya bisa dibilang nyentil dunia spiritual lagi ya. Jadi banyak juga yang mungkin mereka menyambungkan dengan logikanya gitu loh. Oh ini loh sesat, oh ini loh begini ya. Sebenarnya kita juga gak bisa seperti itu karena ilmu gaib ini sampai kapan pun juga pasti bakalan adik ya. Bakal ada, karena apa? Kita ini terlahir dari zaman kerajaan. Leluhur kita itu orang-orang kerajaan. Benar. Orang-orang pejuang dan kita gak akan bisa lepas dari apa yang namanya ilmu gaib atau spiritual. Mau zaman pun suatu saat udah 2050, ilmu gaib tetap ada. Tetap ada ya. Pasti tetap banyak peminatnya. Betul. Cuman yang memang menjadi masalah ini ada oknum-oknum yang memang menyalahgunakan tentang apa yang namanya spiritual. Nah teman-teman jadi bisa di ini ya teman-temannya bahwa sebenarnya ilmu gaib ini sampai kapan pun ya dia akan tetap ada. Dan yang kedua, kalau emang seandainya si ilmu gaib ini udah gak ada, gak mungkin banyak orang-orang yang masih berkecimpung di dunia spiritual. Memang cuman beda versi aja kayak mungkin di tahun, mungkin kita sebut di tahunnya, tahun Gajah Mada. Orang bener-bener mempercayai banget kita tentang ilmu gaib itu kayak kerajaan ya. Karena kalau untuk di zaman-zaman kerajaan, siapa yang kuat dia yang menang. Siapa yang gak kuat ataupun dia gak memiliki kesaktian itu jadi pecundang gitu. Jadi orang-orang dulu itu berpikiran itu dia lapar ataupun dia puasa ataupun dia tapa itu. Dia kalau gak kuat mati, gak tapa dan puasa pun dia bakal mati, bunuh gitu. Jadi orang-orang dulu itu lebih menjalankan olah spiritualnya itu bener-bener deh. Karena zaman gak usah kita zaman ke kerajaan, zaman dari bapak gue kecil aja cerita. Manusia itu dulu zaman dia kecil, mau makan nemuin beras aja susah. Dia makan itu cuman sayur apa? Sayur labu. Kadang orang-orang sekarang kan labu itu gak pada doyan kan? Kalau orang dulu itu bukan labunya deh, daunnya deh sayur. Yang bikin dia tuh waktu itu pernah cerita ke gue nangis. Dia makan nasinya, nasi jagung. Terus namanya dia, lauknya itu lo tau daun talas. Daun talas itu... Kan gak tau, kik? Nah itu. Jadi kata-kata gue tuh kemarin cerita, kita itu dulu waktu kecil makannya udah talas. Kalau sampai talas itu bonggolnya dimasak gak mateng, itu mulut kecilnya. Iya dong, secara talas loh teman-teman ya kan. Itu kan daunnya gatel kan. Jadi kalau gak bisa ngelanya, mulut jeting gitu. Jadilah itu lah, itu yang ibarat kan jaman-jaman bapak gue gitu. Ibarat kan gimana kalau jaman Belanda? Makanya banyak orang-orang daripada dia dijajah, ataupun dia menjadi pecundang. Banyak orang-orang yang menahan, lapar, mendingan dia tapak. Kalau kayak gini kan berarti jaman dulu nih kita ngomong tapak. Sebenernya jaman sekarang pun ada, kik ya? Ada. Yang kita, mungkin teman-teman jajah kentalnya juga mau ngeliat boleh ada namanya Pak Nani ya, kik? Yang di... Mbak Panani. Mbak Panani itu kan juga termasuk orang yang laku juga dong. Lelaku. Cuman beda versi sama si Joko Kendil. Beda. Kalau dia lelaku dia hampir 30 tahun, dia gak pergi kemana-mana. Rambutnya sampai 2 meter. Karena gue pernah nemuin di Dieng. Nah itu teman-teman di Dieng. Jadi dia tuh yang saya dengar juga dari Aki. Saya dapet dari Aki bahwa Mbak Panani ini, dia itu memang cuma gak makan juga kia? Makan kalau dikasih. Oh dia makan kalau dikasih? Jadi ada orang yang misalkan nengok. Orang nengok ke situ, orang jara ke situ. Mbak Panani yang ketemu dia. Yang nyuapin, dia disuapin. Baru mau. Kalau dikasih makan, dia gak mau. Tapi disuapin. Baru mau. Itu mungkin salah satu lakunya dia. Seperti itu mungkin ya. Oke. Nah jadi teman-teman banyak juga caranya. Kayak Mbak Panani dengan cara dia bertapa atau berdiam diri di satu tempat dengan puluhan tahun. Si Joko Kendil ini juga dengan perjalanannya dia mengenai Pulau Jawa dari tahun 2001. Dan prediksi Aki di tahun 2024. Insya Allah dia akan selesai. Tujuannya tadi gue dijelaskan bahwa dia ingin mempersatukan Nusantara ini. Nah sebenarnya Ki, dia itu memiliki garis keturunan gak sih Si Joko Kendil ini Ki? Ada yang tadi gue bilang. Garis keturunan dia itu dari kerajaan. Makanya disini dia belum sampai ketemu atau manung galing itu dengan leluhur atau karomahnya. Belum bisa menyatu. Karena untuk menyatu dengan leluhur itu ya memang berat. Cuman yang misalkan disini gue lihat disini. Karismatik dia itu tinggi. Karena dia itu orangnya biasa aja gitu. Maksudnya ya dibilang fisiknya juga kayak gitu. Tapi semua orang itu ngejar dia, nyari dia. Ngejar dia, nyari dia. Karena apa? Ada keleluhuran yang udah mulai menyatu. Kalau dulu mungkin dia udah berapa tahun dia jalan. Belum ada orang yang cari. Ataupun kayak misalkan sekarang viral. Ya karena dia belum menyatu. Tapi kalau misalkan ini jasad. Dimasukin dengan ruh ataupun karomah yang kekuatan. Ini pasti bersinar. Dan karismanya tinggi. Nah itu dia. Makanya kan saya juga agak bingung nih. Dia kan tahun 2001 nih. Dia mulai perjalanan. Kenapa kok viralnya baru-baru sekarang ini? Ternyata untuk menyatukan leluhur kita yang memang udah mau menyatukan gitu. Perjalanan kita emang lumayan panjang. Perjalanan lumayan panjang. Dan berat mungkin ya. Nggak jauh beda kayak buah. Buah itu kan dari bunga. Terus jadi buah mentil. Terus mentah. Buat sampai mateng ini dia perlu proses yang lama gitu. Spiritual pun sama. Kita mau pelajari spiritual. Nggak langsung buka mata batin. Dibacain mantra. Tiup langsung bisa lihat setan. Oh gampang banget. Itu mudah bullshit. Tapi tanpa ngeliatin saya tuh. Saya setan ternyata ya. Oke teman-teman. Jadi tuh udah jelas ya. Dalam bahwa sebenarnya si Macen Putih itu hanya siloka aja. Siloka. Siloka aja. Perumpamaan lah. Ya perumpamaan ya. Karena juga ada juga kaya youtuber yang ngomong juga seperti itu. Dan emang bener ya. Itu hanya siloka aja. Terus tujuan ini juga ya memang dia untuk mempersatukan Nusantara. Jadi buat teman-teman di luar sana. Ya biarkan aja Joko Kendil melakukan perjalanannya deh kaya. Toh juga dia nggak mengganggu di sekitarnya dia kaya. Bener gak sih? Ya artinya dia nggak pernah merugikan orang lain. Dia nggak pernah mengganggu. Dia nggak pernah usil. Ya kalau misalkan. Paling nggak kalau misalkan teman-teman memang nggak sepemahaman. Atau nggak suka ya janganlah dihujat. Kasian. Karena kalau misalkan ngehujat itu gampang. Tapi lu buat lelaku kaya dia itu yang sulit. Berat. Nggak bakal kuat. Nggak bakalan. Mati iya. Akhirnya udah ngomong. Mati iya. Saya aja kemarin. Ya jalan 2 jam nggak tanpa henti. Sampai sekarang ngemeng. Jadi gue dulu pernah ngalamin jalan itu. Cuman posisi dari Bandung sampai ke Depok. Pernah? Pernah. Dan itu pun hampir 3 harian. Jalan kaki. Jalan kaki. Jadi waktu itu diuji sih. Ini cerita lagi nih. Cerita kaki lebih seru nih kayak gini. Gimana kaki? Jadi gue diuji gue punya guru gitu. Punya guru sama guru ini diajak. Ada yang mau ikut ngobatin nggak sama kaki? Kemana kaki? Ke Bandung. Tapi kaki cuma punya ongkos buat jalan dia bilang. Buat naik bis jalan aja. Berangkat lah. Kalau sampai ya kalau buat berangkat. Kalau sampai nanti di sana kita nggak dikasih uang. Ataupun telah ngobatin. Karena aki ya guru ini nggak pernah mau minta. Nggak dikasih ataupun dia cuma terima kasih. Siap buat jalan? Siap. Gue lima orang. Bener aja sampai sana. Nggak dikasih dulu ya? Sampai terkambul. Sudah jadi gembel. Beneran. Akhirnya kita jalan dari waktu itu dari daerah Cimahi. Gila teman-teman. Cimahi Depok loh. Jalan kaki itu belum ada tol. Kita jalan itu lewat pada larang. Puncak berarti? Pada larang Cianjur, puncak. Dari puncak itu baru ke sini. Nggak coba kayak anak dia masyarakat kayak nge-BM gitu nge-BM. Bawa aki-aki udah tua. Iya. Bukan nge-BM gimana. Kaki-kakinya gitu. Nggak. Berarti beneran-bener jalan. Jalan kaki. Dari situ jalan kaki kita selama. Selama kita jalan tiga hari itu ya. Di situ kita disuruh jikiran dia. Belajarlah inilah perjalanan hidup dia bilang. Kalau misalkan kita konsumpen tadi. Saya udah bilang. Siap-siap yaudah. Kita terima konsumpennya. Kita jalan kaki berlima. Termasuk sama aki. Tiga hari. Akinya waktu itu guru-gurunya Kisena ini. Berarti udah ujir dong. Betul dong. Lumayan. Udah sekitar dia waktu itu umur 55. Dan dia biasa aja? Dia biasa aja jalan. Nah Kisena gimana? Biasa aja lah. Biasa banget. Biasa aja. Sekarang bayanginnya dari puncak linding ya kan. Nah itu teman-teman. Nah jadi bisa dibilang ya perjalanan spiritual itu. Apa ya bisa dibilang perjalanan spiritual itu emang. Kalau buat dilogikakan itu emang agak sedikit susah kayak ya. Jatuhnya kita ya kayak OGDG. Bener ya kayak ya. Padahal emang enggak gitu loh. Kita emang ada satu tujuan yang memang kita harus. Laksanakan lah dari guru musid kita. Oke teman-teman. Terima kasih udah dengerin keberan kita. Masalah Joko Kendil. Tujuannya akhir nanti perjalanannya dia. Dimana tahun berapanya udah dibongkar semua sama Aki nih. Yang kemarin sempat komen. Tolong lebih dalam lagi dong Ki. Di bahasnya ini kita udah coba membahas lebih dalam lagi. Dan buat teman-teman. Bagi yang beda persepsi tadi yang Aki bilang. Ya biarkanlah saja Joko Kendil. Melakukan proses ritualnya dia. Toh dia juga enggak mengganggu. Dia juga bukan koruptor gitu ya. Jadi biarin aja. Itu punya tujuan masing-masing gitu ya teman-teman ya. Itu balik lagi sama sudut pandang dari teman-teman semuanya. Nah gue Dapri ngucapin terima kasih juga nih. Buat teman-teman yang udah subscribe channel kita Ki ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan bertambahnya. Amin ya Allah. Janjinya Aki kalau kita sejuta apa Ki? Kalau tembus sejuta. Ada beberapa pusaka nanti yang gue kasih. Wow. Saya bertahun-tahun sama Aki. Belum pernah dapet pusaka. Tapi nanti diadikan giveaway sama Aki. Kalau kita tembus 1 juta subscriber ya. Oke teman-teman gitu aja. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kalau mau yang cerita-cerita masalah dunia spiritual. Boleh tulis di komen. Mau datang ke narasumber kita. Jadi narasumber kita disini juga boleh. Gitu aja Ki ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Salam Rahayu.